Hai jumpa lagi di Sada Info channel kali ini video tentang cara riset sandibios di Toshiba satelit C840 bisa juga di aplikasikan di C805 L845 C800 L800 dan L840 caranya yaitu kita lepas baterai laptop dulu lalu kita buka casing belakang tuh penutup belakang penutup rem harddisk biasanya di sini kita buka penutupnya lalu kita lepas soket baterai bios setelah itu kita dibawa memori RAM kita lepas ada stiker disitu ada letak titik test pointnya untuk mereset bios yaitu kita jumper atau kita pakai pinset atau kabel jadi untuk prosesnya kita siapkan pin set atau kabel yang agak kuat untuk menyambungkan dua titik test point riset bios harus harap hati-hati karena banyak komponen dan jalur disini jadi prosesnya harap hati-hati titik test test pointnya yaitu di G2001 jadi di G2001 kita dua titik test point yang atas bawah kita sambung dengan pinset atau kabel kita sambung dua titik test point sambil mencolokkan kabel adaptor setelah itu kita tombol power on jadi untuk pinsetnya setelah kita masukkan colok kabel adaptor pinset kurang lebih 10 detian lalu kita tahu sambil kita tombol power on jadi jangan lama-lama untuk menyambungkan cukup 5 atau atau sampai 10 detian sambil menekan tombol power kita coba tombol nyalakan tadaaa dan Alhamdulillah bios sudah terbuka tanpa pin kita coba lagi masukkan reset kita masuklah aman bios sudah terbuka kita kembalikan penutup soketnya soket kabel bios soket baterai bios untuk penutupnya kita tutup kembali untuk stikernya juga kita kembalikan supaya tidak terjadi konslet atau shot berarti untuk memasangnya jangan sampai kebalik atau keliru terima kasih telah menonton video saya dan telah mampir di channel saya jangan lupa like subscribe dan nyalakan lonceng supaya menambah semangat saya untuk mengupload video-video yang bermanfaat tips trik yang bermanfaat terima kasih atas kunjungannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati